Intro Puluhan warga kemungkinan Lu'ngga kecamatan Lu'ngga keubatan Najibesar kembali melakukan aksi protes. Warga menutup aliran sungai yang berada tidak jauh dari PT Lapa Semen Indonesia. Warga menuding aliran sungai tersebut tercemar lima pabrik. Pasalnya air sungai bercampur miak dan air sungai menjadi panas. Padahal lokasi sungai tersebut selama ini dijadikan tempat pemandian oleh wisatawan yang berkunjung ke bantai Lu'ngga. Sebanyak 10 dam truk yang berisi tanah dan batu dikerahkan untuk menutup aliran sungai tersebut. Warga mengaku aksi ini dilakukan buntut tidak kadang nyat titik temu dalam perundingan antara pihak perusahaan dengan warga. Aksi kita lakukan hari ini oleh pihak plan manajer Lapa Semen Indonesia. Tidak memperlukan masyarakat. Tidak memperlukan masyarakat. Kita kemarin sudah duduk bersama. Ya kan? Di dalam sudah jumpa plan manajer, staf-staf karyawan dari PT SAI. Satu lembar surat bang kita minta bang. Satu lembar surat kita minta sama plan manajer. Tentang kegiatan kita akan menyelesaikan masalah ini. Tanggal berapa kita akan duduk bersama. Itu aja bang, tuntutan kita tidak bisa dipenuhi. Apalagi tuntutan-tuntutan yang lain bang. Itu satu lembar surat orang itu kita tuntut tidak mau sediakan. Apalagi kompensasi yang saya bilang dari sebelum melihat itu, itu kan bahannya lagi besar lagi. Warga mengancam tidak akan membuka aliran sungai tersebut sampai pihak perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran yang dihasilkan dari pembuangan limbah pabrik ke sungai dan ke laut. Dari Aceh Besar, Taufik Lana melaporkan untuk ACI Video.